Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa rekan-rekan yang dirahmati Allah, marilah seperti rutinitas kita, kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah SWT atas segala hal yang telah kita terima, atas segala hal yang nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita, melakukan aktivitas kita sehari-hari secara sehat, secara manfaat dan bisa berharap itu semua bisa menjadi ladang kita untuk mencari pahala Allah SWT. Salawat beserta salam kita haturkan pula kepada panutan kita semua Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian, ada satu yang perlu kemudian kita menjadi perhatian kita bersama, di dalam salah satu surah yang kita barangkali sudah menghafal, sudah ingat, sudah menghafalkannya, sudah masuk ke dalam sanubari kita semua, Juz Amma, Juz 30, yaitu surah Asyams, di mana Allah SWT di dalam surah tersebut ada tujuh sumpah yang disampaikan kepada kita semua. Surah yang satu-satunya memiliki sumpah yang paling banyak, yang disampaikan, difirmankan oleh Allah SWT kepada kita semua. Ini menunjukkan apa, rekan-rekan sekalian, bahwa apa yang disumpahkan oleh Allah SWT, materi yang disampaikan oleh Allah SWT dalam surah Asyams tersebut merupakan materi yang betul-betul penting. Materi yang tidak hanya materi biasa, tapi betul-betul materi yang perlu kita perhatikan. Apakah materi tersebut yaitu berkaitan dengan potensi kita sebagai manusia memiliki yang pertama, perbuatan buruk, dan yang kedua adalah perbuatan yang baik. Atau mungkin dalam bahasa kita seharian mungkin kita bisa anggap itu sebagai hal yang negatif ataupun hal yang positif. Allah SWT menyampaikan di akhir sumpahnya, sebelum kita masuk kepada kalimah ataupun apa yang disampaikan Allah SWT tentang materinya, beliau menyampaikan, Beliau menyampaikan di akhir sumpahnya, materi setelahnya yaitu Bahwa jiwa kita yang memiliki sebuah jiwa, manusia kita semua memiliki dua hal, potensi yang kita semua pasti mengalami itu. Yang pertama adalah potensi baik, dan yang kedua adalah potensi yang buruk. Dan Allah mengawali di dalam ayat ke-8 setelah sumpahnya, Itu mengawali dengan potensi yang buruk, dan mengakhiri dengan potensi yang baik. Tapi tentu saja Allah tidak mengatakan itu satu kalimat selesai, Tapi Allah memberikan kunci, bahwa apa yang perlu kita lakukan dengan dua potensi tersebut? Allah menyampaikan pada ayat berikutnya, Ayat ke-9 dan ayat ke-10 disampaikan bahwa Fujur yang kita miliki atau yang kita pernah alami, Itu akan membawa keberuntungan ketika kita berkenan untuk membersihkannya, Untuk menguranginya, untuk menghilangkannya. Sebaliknya, takwa ketika itu dikotori, Justru itu menjadi kunci kita bisa merugi, Ataupun jatuh ke dalam lubang neraka. Sehingga mari kita bersama untuk bisa menggali potensi itu, Menghilangkan yang buruk, dan menggali yang baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Universitas Islam Indonesia lakukan tabur bunga di atas keranda. Gondol 266 ponsel pencuri lintas provinsi diamankan Polresta Sleman. Tradisi Masjid Sabilu Rosyad Bantuk berbuka dengan bubur sayur kreceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa menemani waktu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.